Assalamualaikum, halo bunda-bunda semua kali ini aku mau bikin opor ayam ini opor ayamnya benar-benar gurih, super medok dan cocok banget buat jadi sajian lebaran ya nah pertama-tama siapkan 7 potong ayam disini aku pakai ayam negeri sudah dicuci bersih dan sudah dimarinasi dengan jeruk nipis ya setelah dimarinasi selama kurang lebih minimal 1 jam disini mau aku rebus dulu ayamnya nah ini ayamnya kita rebus selama kurang lebih 5-10 menit aja biasanya saat direbus itu dia akan mengeluarkan bui-buii seperti ini dan itu tuh kotoran yang bekas-bekas darah gitu ya jadi ini airnya wajib dibuang setelah ini langsung cuci bersih kembali ayamnya siapkan wajan atau pan seperti ini tambahkan 1 sendok teh ketumbar kemudian setengah sendok teh lada butiran lalu disini aku pakai 1.4 sendok teh jinten 1 buah kapulaga, kapulaga putih ya ini lalu ada 1.4 buah biji pala 4 butir kemiri ukuran sedang dan terakhir ini ada 5 cm jahe serta 5 cm kunyit yang semuanya ini akan kita sangrai dulu ya supaya aroma dari opornya itu lebih enak dan gak bau langu sangrai semua bahan sampai warnanya tuh agak-agak kecoklatan dan wanginya tuh enak kalau udah ini kita angkat aja untuk bumbu-bumbu yang tadi udah kita sangrai ini aku pisahin kunyit dan jahenya dan ini yang selain dari kunyit dan jahe itu kita hauskan terlebih dahulu ya tambahkan 1 sendok teh garam supaya mudah menghaluskannya kenapa kunyitnya gak disatuin karena biasanya bumbu seperti ketumbar lada itu akan sulit halus kalau bareng-barengan sama kayak kunyit, jahe, dan bawang-bawangan jadi disini aku pisah ya nguleknya setelah bumbu yang pertama ini halus ya benar-benar sampai halus ini kita masukin kunyit dan jahe terus tambahin 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih dan dihaluskan kembali sampai benar-benar halus ini emang PR banget ya buat nguleknya kayak gini tapi dijamin rasanya tuh bakalan lebih enak kalau diulek kayak gini tapi kalau misalnya teman-teman capek ya gak mau ngulek kayak gini bisa juga di blender sampai benar-benar halus ya kemudian setelah halus disini aku tambahin 1 batang sereh yang kita geprek aja kayak gini serehnya ini agak besar ya kalau misalnya kecil boleh pakai 2 kemudian 7 cm lengkuas kita geprek juga nah teman-teman ini bumbunya udah siap ya ini untuk bumbu opornya langsung kita sisikan nah setelah itu disini aku juga pakai 1 liter santan dari 1 butir kelapa kalau teman-teman gak mau terlalu kental pakai setengah butir aja ya untuk 1 liter santan nah oke kalau udah semua bumbunya siap disini aku mau panasin dulu minyak untuk menumis bumbu kalau misalnya minyaknya udah panas masukin 2 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk ini kita tumis dulu sampai wangi dan agak layu gitu ya kemudian setelah daun-daunan ini agak layu masukin bumbu yang udah dihalusin kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar mateng wangi dan tanah ini kita gunakan api kecil aja tumis sampai warnanya tuh agak kecoklatan ya sampai seperti ini setelah itu masukkan ayam yang udah direbus tadi ini sebelumnya aku cuci lagi ya supaya benar-benar bersih dari kotoran dan sisa darah aduk-aduk sampai seperti ini lalu aku masukin sedikit air masukkan kurang lebih 300 ml air aku pakai dari bekas cobekan kayak gini kemudian ini biarin aja tunggu sampai airnya itu agak surut dan kita ungkep supaya ayamnya juga lebih empuk setelah airnya itu surut kayak gini dan ayamnya juga sudah empuk ya ini kita masukkan santan 1 liter kenapa ini kita empukin terlebih dahulu karena kalau misalnya udah masuk santan biasanya tuh ayam jadi lebih susah ya untuk empuk jadi kita empukin dulu ayamnya baru kita masukin santan tambahkan seasoning garam penyerap rasa dan gula pasir ya sesuai selera aja dan disini yang penting banget aku kasih juga 1 sendok teh asam jawa asam jawa ini tujuannya supaya opor gak mudah basi ya jadi biasanya kan opor itu bakalan kita makan sampai besoknya ya jadi supaya gak basi tambahin aja dengan asam jawa kayak tadi tadi aku tambahin gula pasir karena aku rasa kurang manis ya setelah kuahnya sudah 2 kali mendidih dan opornya juga udah mateng ini terakhir kita taburi dengan bawah merah goreng matikan kompornya dan opor siap disajikan temen-temen ini dia penampakan opor ayam ini bisa banget buat lebaran ya enak, gurih dan pasti mendok banget bumbunya juga mantep yang lagi bingung mau masak apa buat lebaran nanti cobain masak opor ayam yang satu ini ini cocok banget buat temen makan ketupat buat makan nasi juga masih enak banget ya semoga resep kali ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih